oke kawan-kawan ini bule lagi panen labu putih walo putih tani bapaknya masih disitu bule ya matur sun matur sun ini kawan-kawan baru ketemu bule di jalan panen labu putih nah ini tempatnya kawan-kawan tidak jauh saya mau menyoting bapaknya ini kawan-kawan rumah pondok kebun semua rata-rata begini kawan-kawan kalau daerah disini jadi tanahnya lebar-lebar tapi perumahnya jauh sana nah ini wow lagi mantep nyangkul nah ini kawan-kawan tempatnya tanahnya media pasir tapi agak hitam jadi subur kawan-kawan mantep tanahnya lihat yang sana iya tanya bapaknya sini dulu tapi habis hujan dihalusin ini sudah dikasih pupuk dasar gini nih pak nah ini kawan-kawan bapaknya inilah yang bertani di sitar sini sama omnya ini melihat aja omnya ini omnya sambil olahraga ini tani sini sudah berapa tahun pak yang untuk di sini sekitar hampir 8 tahun 8 tahun ini tanahnya medianya pasir tapi bagus hitam pak pasir dulunya ya pasir cuma pasir ini 85% untuk pengalaman saya harus memakai pupuk kandang atau plus organik 15% yang kimia kalau kita terlalu mengandalkan kimia ya mungkin bisa tapi untuk kelanjutannya tanahnya kan gak bisa berubah hitam kalau ini saya lihat paling bagus karena apa sudah kayaknya sudah 50% sudah ini jadi tanah subur kayaknya ini rencana tanaman apa ini pak tomat semua ini kemarin saya mau ke sana sudah siang pulang terus gimana pak rumahnya jauh rumahnya itu dekat situ paginya habis bajak ini diaduk pakai cangkul pakai kultipator pakai ini kawan-kawan kalau sudah di kasih pupuk dasar baru di traktor ini diaduk aduk kawan-kawan jadi gak perlu pakai cangkul nah ini mesinnya baru kan kawan baru berapa ini pak harganya pak segini ini pak petani bilang orang jawa ati karbodo cepet mas otomatis membeli yang harga murah minta bantuan sama pemerintah ya rasanya belum dapat ya belum dapat ya mudah-mudahan tahun depan dapat nah ini anu pak ya bapak disini membentuk kelompok tani atau anu perseorangan ya pak ini saya juga ada kelompok tani kelompok tani anggota banyak mendapatkan paling satu unit yang sana sini sana sini sedangkan kita beraktifitas itu tiap hari berarti yang digarap sampai lihat sendiri bukan satu dua balur yang digarapkan kawan seorang petani kalau di daerah sekitar sini kawan-kawan minimal itu satu hektar jadi kalau alat itu kelompok tani mungkin ada dua puluh orang jadi tidak akan mampu kawan yang paling bagus ada modal ya beli sendiri kayak bapak ini akhirnya lancar pak ya beli yang kecil yang besar merakit itu ada di rumah dari pickup yang sebabnya gimana lagi ya mau beli seperti kayak orang-orang keadaan pas-pasan pas-pasan gimana caranya kita mengantisipasi pekerjaan namanya alat itu kan fasilitas kalau tidak ada fasilitas untuk pekerja otomatis ya kalau satu dua balur mungkin dari mengandalkan jangkul ini berapa balur ini pak perkiraannya pak perkiraannya semua kalau sama yang sini sampai sana seratusan balur nah ini seratus balur kawan-kawan rencana beliau ini mau nanam khusus tomat kawan-kawan kalau yang di jauh sana labu putih disana itu kita besarkan kawan nah yang ini labu putih pak ya labu putih berapa sudah berapa bulan pak itu kebetulan baru petik dua kali mas berapa pohon pak kira-kira itu itu sekitar 600 pohon kemarin tanam 10 bungkus oh iya nah disana itu kan labu putih sekitar 100 bungkus eh bukan 600 bungkus 600 600 bohon 10 bungkus 10 bungkus itu sekali panen berapa hari itu pak kalau sudah normal ini oleh kita mengikuti pasaran kemauan pasar ya mas kita kadang-kadang ada yang besar kita petiki sesuai dengan kemauan pasar kadang-kadang setengah hari itu kalau pas musim hujan cepat besar jadi satu hari bisa panen dua kali mas jadi labu ini cirinya kalau banyak air cepat besar pak ya berarti oh iya kemauan pasar kan satu kilo itu tiga biji mas oh iya lebih itu kalau kebesaran pasar juga enggak mau jadi cari yang sedang saja pak ya supaya lakunya cepat iya nah ini berarti kalau labu ini biasanya mulai panen pertama umur berapa bulan itu pak labu ini kan umurnya sekitar 45 hari oh sudah bunga sudah mulai dua oke oh jadi disitu sebelum labu dulu apa itu tanamannya disitu kemarin itu langsung tanam labu mungkin setelah labu kita revisasi kita tuang tanami kacang yang tidak jenis ini nanti rencana mau pakai ini lagi enggak pak ini setelah ini selesai ini pakai pakai lagi ini ternyata bapak ini tanah ini didominasi pupuk dasar kawan ini bahannya yaitu pupuk kandang ini campurannya apa nih pak pupuk kandang ini nah ini kawan-kawan yang pasti rawan jamur ya mas kita semprot pakai fungisida jadi pupuknya disemprot juga iya kita tumpuk kita semprot pakai fungisida supaya menghilangkan unsur jamur unsur jamur paling tidak oh biasanya kalau enggak dipakai semprot itu kenarang ada jamurnya pak jamur namanya organik ini kan pembutuhkan mulai bakteri jadi bakteri itu ada unsur jamur jamur itu harus disemprot fungisida ini kawan-kawan caranya enggak usah pakai cangkul pakai cangkul plastik mas bro ini pakai cangkul plastik pakai garuk ini bukan cangkul sudah menjadi halus setelah halus ini dipadatkan sedikit enggak ini enggak perlu dipadatkan kalau terlalu padat akarnya enggak bisa betul nanti nunggu berapa hari ini pak nutup pakai mursa langsung ditutup mas kalau enggak ditutup ada curah jantung oh iya bisa bisa meleber ini pak dengan bapak siapa namanya pak bapak suprawoto bapak suprawoto mas dedy sabutra ini mas dedy sabutra ini bagian penghalusan kan meratakan nanti habis itu ditutup mursa pak jadi biasanya kalau setelah ditutup mursa jangka berapa hari pak menanam ini minimal itu 10 hari 10 hari jadi seperti ini kita siapkan tempat mulai nyeme jadi setelah ini netral agak dingin baru kita tanam organiknya nanti kalau kita langsung tanam masih panas belum resap belum menyatu dengan medianya ini kawan-kawan penjelasan bapak ini cukup tersusun dan memang kalau kita lihat kenyataan tanaman di sana itu memang hijau kan kawan dan buahnya sangat bagus kan kawan nah ini lihat kawan-kawan nah seperti di plester kan kawan jadi jadi saya lihat di sini kan halus ini kukira di di diratakan di pakai ini pak pengerasan ini ya rata kalau ternyata hanya pakai ini alat dari plastik kawan-kawan sangat sederhana tapi hasilnya maksimal rata dan rapi kawan-kawan kerjaannya terus ini pembibitan tomatnya dimana ada di rumah oh di rumah kalau kita di sini nanti enggak dijaga malamnya malamnya kadang-kadang ada anjing liar kalau dekat rumah kan antisipasinya enak merawatnya pak ya itu biasanya mindahnya sampai berapa hari pak tomat itu di sumai lihat keadaan perkembangannya kalau sudah memang mampu dipindah dipindah topnya kami juga pakai polybag pakai gampang loh polybag jadi enggak takut layu pak ya nah ini pembibatannya kawan-kawan ada di rumahnya saja supaya merawatnya gampang dan beliau juga pakai polybag jadi tidak khawatir tanaman itu layu kan jadi langsung dipindah langsung hidup pak ya terus habis dipindah tuh berapa hari mesti di pupuk ya pak itu di kalau curah hujannya kurang penyiraman cuma saya belajar bukan meninggalkan kimia tapi saya belajar namanya orang kerja itu saya kocor pakai organik aja dulu oh enggak oh dikocor organik sudah cukup subur pak saya rendamkan sama pupuk organik ini hidrum itu jadi saya kocor itu setelah kocor akar sudah sampai ke pupuk yang diaduk otomatis sudah enggak sudah bagus jadi nanti habis ditanam dikocor pupuk ini pak ya nah ini kan kawan ini pengalaman baru jadi nanam tomat disini di media sini kan kawan nanti sudah ditanam disini beberapa hari baru bapak ini mengaduk ini pakai air dikocorkan jadi tidak pakai pupuk kimia dan beliau mencoba ternyata berhasil tanamannya subur kawan demikian video sahabat mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menontonnya sekian terima kasih terima kasih selamat menikmati